Baik, selamat sore. Perkenalkan lama saya Yohanes Saban, NEM 2030-01-13, kelas C semester 3, jurusan Psikologi, Fakultas Ibu Sosial dan Hidupolitik, Universitas Nusa Canggara Kupang. Dari tempat ini, saya akan membahas sebuah materi dari maka pilihan rupaan sosial budaya tentang sosial media dan produksi otomatis memori. Baik, satu membongkar otomatis pembuatan memori, produksi otomatis memori yang kita hadapi dengan membuat pilihan serangkai perubahan yang luas dengan jangkauan yang luas. Dikas jenis polarisasi otomatis ini termasuk penergetan ingatan tidak sepenuhnya, mungkin sepenuhnya kehadiran media sosial dan jejak kehidupan sehari-hari yang luar biasa di dalamnya. Dalam web ini berikut, kita akan melihat bagaimana pemilihan dan penergetan otomatis dari kenangan dilasarkan pada proses ganda dimana media sosial fitur secara aktif dan otonom. Mengklarifikasikan dan memberi keringat pada orang konten masa lalu dan memproduksi dan mengirimkan paket siap. Fakal ini memori apakah yang telah kami temukan akan lebih dari ini. Tertanam gagasan tentang nilai dan nilai bersama dengan upaya untuk mendefinisikan dan mendefinisikan kembali gagasan tentang memori dan kenangan di mana berjamin membayangkan seseorang penggali atau arkelo memori. Kalian menggunakan bukunya untuk mengaskulasi bagaimana ingatan diklarifikasikan dan diberi keringat sehingga mereka dapat digali atas nama kita. Tidak direncanakan atau pengalian tanpa hujan diperlukan di mana kenangan itu berada sudah dipilih dan diklarifikasikan. Kumpan media sosial sehingga bagaimana telah menjadi hal burung ini pandangan kami disini adalah bahwa proses ganda klarifikasi dan keringat memiliki konsekuensi mendalam untuk aktif memori dan bagaimana itu terbentuk serta memiliki implikasi untuk gagasan tentang memori, kolektif, dan individu dalam skala yang lebih besar. Terasa oleh tujuan dan agenda yang lebih luar tanpa luar-luar media sosial secara kenangan untuk produksi secara otomatis melalui proses klarifikasi dan memperingatan pasti akan terjadi tanpa kepada tentang memori yang disajikan kepada kami. Membentuk apa yang ingin dan bagaimana ada kebutuhan untuk bertanya apa yang terjadi pada memori ketika tidak ada. Selagi kebutuhan ini untuk memori. Sebab dua, Taksonomi Tema Memori Mempartisi yang berkesan Kembali ke Taksonomi Tema Memori yang dihasilkan oleh Facebook Memori Gagasan Rense tentang Partisi Yang memasuki akal adalah alat kompetual Yang membantu untuk lebih memahami implikasi dari sistem klarifikasi tertentu Memang rekaman masal kehidupan seharai di platform media sosial adalah matang untuk dipartisi Untuk menertibkan dan membuat yang dapat dikontrol ke dalam barang berpikir melalui lensa range Membawa kedua atribut Penting dan praktik klarifikasi Dan cara grill Kejelasan orang dibentuk melalui proses klarifikasi Dan kedua, cara hal-hal dan pengalaman secara antologis Condong dan konfigurasi ulang Di dalamnya proses untuk proses ketika area tertentu Dipartisi Batas-batas yang masuk akal dibentuk kembali Dan yang terpenting hubungan Mendasar antara yang masuk akal dan tidak masuk Akal dikonfigurasi ulang dalam kontrak memori Facebook partisip Dari memori tertentu dan ketersediaan orang lain cocok dengan ide-ide yang lebih luas ini Implikasi dari memikirkan Kembali hubungan antara klarifikasi dan memori Membuat di media sosial melalui lensa range Adalah untuk membuat kami pekat terhadap hal-hal seperti konten sebelumnya Dan di-level melalui dan di-implikasikan Dan teksonomi Facebook secara bersama Menetapkan kondisi untuk menentukan apa yang mudah diingat Selain itu, partisi konten Masa lalu menetapkan dan batas-batas Apa yang bisa dan harus diingat Dan apa yang tidak boleh Yaitu apa yang dianggap mudah diingat Baik tiga Permukaan komputasi kenangan Mempromosi yang teringat Melalui proses Pemperingatan dilegerasi oleh kontrol 2017 Dan peluru dan AIS 2016 Data masa lalu secara fundamental dikonfigurasi Pulang bersebagai sesuatu untuk diingat dan dirayakan Dan bersama sebuah kenangan melalui proses klarifikasi dan peringat Facebook memperluas jangkauan yang kuat Kebelakang dalam waktu Menggambar tidak hanya pada data waktu yang nyata Tetapi juga waktu nyata di keterlibatan dengan masa lalu Yang muncul kembali dan diterangkan Untuk memprediksi dan membentuk masa depan Dalam proses memperingatkan dan mempromosi memori Kita langsung memilih bagaimana penggalian dan panggilan senang dilakukan Atas nama kami mengubah Berpotensis cara memori berprofesi dan bagaimana Pengantian peringatan dipahami Kenangan telah sampai ke logika Menyapu peringatan dan peringat yang lebih luas Sebagai hasilnya mereka tidak muncul Secara organik dari arsip Data dari Facebook sebaliknya Mereka dibangun secara Algoromik Atau digalik Berjamin Melalui proses klarifikasi dan peringat Memungkinkan mereka untuk ditargetkan dan pengguna di dalam platform Apa yang telah ditunjukkan dalam bab ini adalah Sesuatu sebagai berpotensi tidak mewujudkan Karena ingatan terbuka untuk logika Mentris kasih dan kalkulasi di media sosial Mereka ditarik dalam batas Datafikasi Lebih manis Bab 4 Penerimaan target kenangan dalam kehidupan sehari-hari Perjuangan klarifikasi dan ketegangan Magigat Ada ketegangan yang muncul Dalam hubungan dengan produksi Otomatis media sosial Memori perwujudan khusus Dari data diri untuk Melebih dan pembangkai Konsepsual Luton Kadang-kadang dipandang Sebagai berpotensi berharga Sementara juga menghasilkan rasa Di antara penerima ketidak Kemampuan Atau bahwa selfie Tidak data dengan benar Seperti yang telah Kami jelaskan Ini adalah Upaya awal untuk mencoba Memahami Menyorotin Kenangan media sosial Dan apa yang terjadi setelah Ini diurutkan dengan Memasuki kembali Diri mereka Kembalikan ke dalam kehidupan individu Melalui fitur Fairbook ini Kami akan mendapatkan Sebagai kumpulan Rawasan untuk Explorasi masa depan Apa yang kami temukan Dalam Ini adalah Ketika media sosial Melamparkan Konten kembali individu Mengikuti klarifikasi Dan peringat itu konten Itu menciptakan Berbagai jenis Pertemuan dengan masa lalu Selain itu Menghasilkan berbagai jenis Reaksi yang semuanya Menuju Menuju secara kompleks Dimana konten yang dikemas Ulang sebagai kemenangan Akan diterima dan Bereaksi Daripada menjadi kompetisi Kami akan telah memilih Empat fitur Dari reaksi ini Dalam bab ini Kita akan Membahas kemungkinan Untuk agenda melihatkan Berkelanjutan di badan Bab ini Pertama adalah Ketanagakan Seputar mengarahkan Perhatian Kedua Ada ketenagaan Yang ditimbul Saat Menyoroti proses Terlihat terlalu reduksi Ketiga Ada ketegangan Yang menciptakan oleh Keselamperpaham Dari memori Yang ditargetkan Atau konten Yang dikemas ulang Seperti itu Dan akhirnya Ada Ketegangan Yang Muncul Saat membuatkan Memori Argon trimit Dianggap Melah terlalu Bab lima Kesimpulan Menyotir masa lalu Bahkan Sesuatu Yang intim Dan Pribadi Mengerti ingatan Tidak bisa Melarikan diri Dari jangkau media sosial Dan data mereka Dan logika Pendaratan Daerah Dalam buku ini Kami Telah menjalani Dasarnya proses Yang memungkinkan Pemilihan Dan Nerangan Masa lalu Konten dan Bersama-sama Untuk Memungkinkan Kenangan Muncul kembali Di media sosial Fitur Kemunduran Melalui Kombinasi Klarifikasi Dan Peringatan Produksi Otomatis Dan Pengeliman Barang Barang tersebut Kenangan Berarti Penggunaan Media sosial Tidak perlu Menggali Mereka tidak Menggali Seperti yang Diarahkan Falter Barjiman Tapi Sebaiknya Penggalihan Sedang dilakukan Atas nama mereka Benyamin Mencari Dan Bahwa Kenangan Selalu Media Secara Untuk Mendaninasi Dari pengalaman Masa lalu Ini tidak berubah Ini otomatis Sistem media Media sosial Memenuhikan Ingatan Itu Melalui Sistem Klarifikasi Yang Melaporkan Dan Kemudian Memprotasikan Mereka Dan Membuat Terlihat Atau Tidak Terlihat Oleh kita Dan Membentuk Bagaimana Individu Dan Kelompok Berpartisipasi Dalam Ingatan Tersebut Karena Seperti Yang Ditunjukkan Berjamin Kenangan Lalu Ada Media Masa lalu Mereka Dapat Dengan Mudah Dan Dikerjakan Ulang Oleh Ini Sistem Otomatis Seperti Yang Telah Kita Lihat Satu Masalah Dengan Produci Otomatis Memory Adalah Keselian Ini Adalah Tindakan Penghasilan Kenangan Dan Memberi Mereka Keselian Jika Pekerjaan Itu Menjadi Otomatis Maka Potensi Ketegangan Muncul Sekitar Legitim Memory Memory Tindakan Tindakan Sampai